Adanya terjadi pelanggaran oleh jamaah tidak pernah direncanakan oleh terdakwah maupun panitia. Namun demikian terdakwah dan panitia tetap bertanggung jawab dan menerima dengan ikhlas sanksi denda sebesar 50 juta rupiah. Sehingga unsur tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan pun tidak terpenuhi. Selain itu, bahwasannya benar terdakwah dan panitia sudah bayar sanksi denda sebesar 50 juta rupiah. Sehingga kasus pelanggaran prokes di Petamburan seharusnya sudah selesai. Menurut saksi ahli pidana, Dr. Dian Adriawan. Beliau mengatakan bahwa kasus prokes yang sudah dikenakan sanksi denda maka kasusnya sudah selesai. Karena sesuai dengan prinsip ultimum remedium, yaitu bahwa peraturan perundangan administrasi yang mengandung hukum pidana harus dimulai dari sanksi administrasi dulu, bukan pidana. Karena pidananya merupakan jalan terakhir apabila sanksi administrasi tidak membuat jerap laku di mana dia mengulangi pelanggarannya lagi, baru dikenakan hukum pidana. Karena tujuan pemidanaan belum tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan enjoy channel. Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Nah teman-teman, kali ini yang akan kita bahas mengenai vonis Habib Rizik siap. Dimana kemarin di sidang putusan, hakim telah memutus Habib Rizik bersalah di kasus Megamendung. Sehingga Habib Rizik ini didenda 20 juta rupiah, karena dianggap bersalah. Di samping itu teman-teman, ada putusan lagi dari hakim terkait kerumunan di petampuran. Habib Rizik dan kawan-kawan, panitia, penyelenggara ini dihukum dengan hukuman 8 bulan penjara. Ada pendapat di masyarakat, apakah adil dengan hukuman yang dijatuhkan kepada Habib Rizik siap? Ternyata ada juga yang mengatakan ini sesuatu yang tidak adil. Karena kerumunan itu terjadi, misalkan di Megamendung, ini tanpa ada undangan. Mereka hadir sepontan datang untuk menyambut kehadiran Habib Rizik siap. Sekali lagi, pihak Habib Rizik tidak mengundang mereka, tetapi mereka sepontan datang. Nah, ini yang disalahkan adalah Habib Rizik. Padahal Habib Rizik tidak mengundang orang untuk berkerumunan, orang datang untuk menyambut beliau. Ini tidak ada undangan. Dan ini Habib Rizik disalahkan, sehingga Habib Rizik didenda 20 juta rupiah. Padahal kalau kita melihat teman-teman, namanya kerumunan ini dilakukan oleh orang banyak. Kenapa mereka yang berkerumunan ini kok tidak dihukum? Kok tidak didenda? Tetapi kenapa yang didenda hanya Habib Rizik siap? Bukankah orang berkerumunan itu dilakukan oleh orang banyak? Itu yang pertama. Yang kedua terkait kasus di Petamburan. Acara Habib Rizik mengelar pernikahan putrinya dan acara maulut nabi. Ini Habib Rizik juga dipersalahkan. Padahal yang berkerumunan kan tidak hanya Habib Rizik, kalau ini dianggap kerumunan. Jadi yang berkerumunan orang banyak, tetapi yang dihukum Habib Rizik. Dihukum dengan 8 bulan penjara. Padahal kita tahu teman-teman, sebelumnya Habib Rizik ini didenda oleh pihak Pemprov DKI Jakarta dengan denda 50 juta rupiah. Nah, pertanyaannya adalah apakah adil hukuman seperti ini? Satu sisi Habib Rizik ini didenda 50 juta, kemudian dihukum lagi 8 bulan penjara. Nah, dari denda-denda itu ternyata cukup banyak. Ada 50 juta, ada 20 juta, ada 70 juta rupiah yang harus dibayar Habib Rizik siap. Nah, pertanyaannya apakah ini sebuah vonis yang adil untuk Habib Rizik? Ternyata teman-teman, dari pandangan hakim sendiri, ini juga mengakui bahwa ini ada diskriminatif hukum terkait hukuman kepada Habib Rizik siap. Karena ternyata banyak kasus pelanggar protokol kesehatan tidak sampai dihukum sedemikian berat seperti Habib Rizik siap. Nah, teman-teman, kita akan baca beritanya terkait hukuman Habib Rizik yang menurut Bia Hakim adalah juga diakui, diskriminatif. Kita baca beritanya, teman-teman. Ini kita ambil berita dari Kumparan News, teman-teman. Hakim kasus Megamendung Habib Rizik ada diskriminasi kasus pelanggar prokes. Berarti ini diakui oleh Bia Hakim sebenarnya, teman-teman. Ada diskriminasi terkait pelanggar prokes. Hakim pengadilan negeri Jakarta Timur mengungkapkan, adanya diskriminasi dalam hal penanganan kasus pelanggaran protokol kesehatan atau prokes. Hal itu disampaikan dalam pertimbangan vonis hakim pada perkara kerumunan Megamendung dengan terdakwa Habib Rizik pada Kamis 27 Mei 2021. Pada paparannya, hakim menyinggung bahwa dalam persidangan ada saksi yang menyatakan, banyaknya terjadi kerumunan masa yang mengabaikan aturan prokes, namun tidak memiliki implikasi hukum. Hakim pun mengaku turut menyoroti soal masalah ini. Dalam paparannya, hakim mengeluarkan dua pendapat. Pertama, hakim menilai telah terjadi diskriminasi. Jadi hakim, sekali lagi teman-teman, mengakui telah terjadi diskriminasi terkait pelanggar protokol kesehatan. Bahwa telah terjadi ketimpangan, perlakuan, atau diskriminasi yang seharusnya tidak terjadi dalam NKRI yang mengakungkan dirinya sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan, kata hakim. Pendapat hakim yang kedua adalah bahwa masyarakat dinilai jenuh dengan kondisi pandemi, sehingga berimbas dengan mengabaikan prokes. Telah terjadi pengabaian aturan prokes oleh masyarakat itu sendiri, karena kejenuhan terhadap kondisi pandemi ini. Dan juga ada perbedaan pelakuan di antara masyarakat satu sama lain, ujar hakim. Hari Prisik diketahui merupakan terdakwa yang disidangkan karena adanya kerumunan yang merupakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan. Kerumunan Megamendung merupakan salah satunya. Dalam vonisnya, hakim menjatuhkan hukuman denda 20 juta kepada Habib Prisik. Vonis hakim ini berbeda dengan tuntutan jaksa. Jaksa sebelumnya menuntut Habib Prisik dengan pidana selama 10 bulan penjara. Majelis hakim menilai perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah merupakan delik kulpa atau kesalahan yang tidak disengaja papar hakim. Jadi, kasus di Megamendung, ini hakim menjatuhkan hukuman denda 20 juta rupiah. Padahal sebelumnya pihak jaksa ini menuntut supaya hakim memutuskan memberikan hukuman 10 bulan penjara. Jadi, 10 bulan penjara ini tidak diterima oleh hakim dan hakim ini menjatuhkan vonis denda 20 juta rupiah. Nah, vonis hakim ini pun teman-teman juga ramai di netizen, di masyarakat. Ada isu masyarakat akan menggalang dana untuk membayar denda yang dicatuhkan oleh hakim sebanyak 20 juta rupiah. Jadi, ada isu yang beredar di masyarakat, simpatisan atau pendukung Hebrisik akan mengumpulkan dana untuk membantu Hebrisik membayar denda yang telah diputuskan oleh pihak hakim. Namun, bagi pihak pengacara Hebrisik ini meminta supaya jangan dilakukan. Karena pihak Hebrisik maupun pihak pengacara ini masih pikir-pikir terkait putusan daripada hakim. Jadi, ada waktu satu minggu untuk pikir-pikir apakah nanti menerima putusan hakim atau melakukan banding. Dan pihak pengacara Hebrisik ini supaya dana itu dialihkan saja untuk membantu saudara kita yang ada di Palestina yang dilakukan penyerbuan oleh pihak Israel. Jadi, sebaiknya diarahkan ke sana dana itu membantu saudara kita yang ada di Palestina. Nah, itu teman-teman terkait putusan hakim di mana hakim mendenda Hebrisik 20 juta rupiah. Dan menurut hakim sendiri, ini juga mengakui bahwa ada diskriminasi terkait perlakuan pelanggar prokes. Karena seperti yang disampaikan oleh pihak saksi, banyak orang yang melanggar prokes tetapi tidak diperlakukan sama seperti Hebrisik. Hebrisik itu ditahan di penjara, kemudian di denda. Ini berbeda dengan pelanggar prokes yang lain. Makanya hakim mengatakan ada diskriminasi terkait perlakuan pelanggar protokol kesehatan. Nah, itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar. Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini. Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedang menurut saksi ahli teori pidana, Dr. Abdul Kher Ramadan menyatakan bahwa kasus pelanggaran prokes yang sudah dikenakan sanksi denda, maka kasusnya sudah selesai. Karena sesuai dengan prinsip nebis in idem, yaitu orang tidak boleh dihukum dua kali dalam kasus yang sama. Dan menurut saksi ahli pidana dan ahli mediko legal, Dr. Lutfi Hakim, bahwa nebis in idem harus diartikan secara luas. Jangan hanya dimaknai pembayaran dendaknya harus yang dengan putusan hakim. Karena orang tidak boleh dihukum dua kali dalam kasus yang sama, inti masalahnya pada sanksi hukumnya, bukan pada putusan hakimnya. Ditambah lagi, bahwa benar sepanjang jalan persidangan, kasus kerumunan maulid Nabi Muhammad SAW di pertamburan ini, jaksa penuntut umum tidak pernah menghadirkan korban hasutan. Tidak ada satupun korban hasutan. Karena pasal hasutan harus ada yang menghasut dan harus ada yang terhasut. Jaksa penuntut umum menghadirkan terdakwa sebagai penghasut, begitu juga kawan-kawan terdakwa dari panitia, tapi selama persidangan tidak ada satu saksipun yang menjadi korban hasutan yang dihadirkan di persidangan ini. Terima kasih telah menonton!